Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya Supaya channel ini bisa bergembang dan memberikan sajian-sajian tontonan yang lebih menarik lagi Dan jangan lupa klik like-nya Thank you Keturunan Arap, ibu saya keturunan Singapura, dan saya keturunan dari Darah Jawa Apa itu artinya? Dari Palembang, Sepp Eh kamu lucu deh Lucu gimana, Sepp? Saya kan nggak ngelawak Gerakannya tuh kayak gemulai tapi suara yuk Maksud Sepp Juna apa ya? Sepp Juna nggak ngeledek saya kan? Nggak ngejek saya? Saya tidak pernah mengejek atau mempercadakan orang secara fisik Itu kan kalau menurut Sepp Juna, saya lucunya karena itu Kalau menurut Sepp Renata, saya lucunya karena apa? Karena cenderung ke manis Sepp, saya boleh langsung masak Oke waktu kamu 5 menit dimulai dari sekarang ya Tapi kalau mau nanya-nanya dulu juga nggak apa-apa sih Sepp Santai aja Saya juga nggak ada kerjaan kok Aham, excuse me Bukan gitu Sepp Kalau YSF Arnold nggak bertanya kan Pekerjaannya apa? Bukan Pekerjaan saya Nganggur Sepp Oke, kenapa ikut Masterchef? Ya karena saya nganggur Sepp Terus kalau misalnya lolos jadi pemenang Masterchef kamu mau ngapain? Saya bakal Ya nganggur Sepp Oh no no Emang nganggur? Nggak boleh ya Sepp Boleh Yes Apa pake embel-embel apa-apa Tapi kan Sepp, saya punya alasan tersendiri Saya masak mie instan ini Apa yang kamu sombongin dari disini? Karena Orang Indonesia itu Kebanyakan suka yang Instant-instant Sepp Jadi Saya masak mie instan Sepp Karena kebanyakan Anak kos juga masaknya mie instan Sepp Artinya saya masak mie instan ini karena ini makanan mereka Jadi Ini pas Sepp Pas dari mana? Kenyalnya kurang Iya tadi saya masaknya nggak pake karet Jadi kurang kenyal ya Sepp ya Oke So Apa yang kamu mau sombongin? Kamu mau dihargain effort kamu karena membuat Mie instan ini Kalau dikasih kritik Kamu terima Bukan bela diri Tapi kan mie instan saya Sepp Saya udah bikin nih Sampai ketika Sampai ketika Sampai ketika